Hai kalau anda memukul istri berarti anda ini bukan bukan lelaki anda bencong karena kalau kita laki-laki itu sesama lelaki bukan sama istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman aparau holiday semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan sukses dunia dan akhirat teman-teman ya jadi teman-teman saya mau menceritakan sedikit tentang video seorang wanita yang lagi viral teman-teman ya saking viralnya lebih kurang penonton ataupun penayangannya lebih kurang sudah 5 juta kali ditonton gitu teman-teman ya saking-saking viralnya begitu teman-teman ya jadi memang saya baca isi deskripsi ataupun saya mendengarkan cerita dia langsung dari video yang viral tersebut memang sangat apa teman-teman ya sangat menyedihkan gitu ya yaitu dia seorang wanita yang dianyai oleh sang suami sendiri begitu teman-teman ya jadi pesan dari saya buat kaum lelaki gitu ya kan kalau bisa Anda janganlah seperti itu janganlah Anda pukul istri Anda karena apapun itu itu adalah ibu dari anak-anak kamu begitu ya jadi kalau memang misalnya alasan dia berbuat salah dengan besar gitu ya artinya kesalahan itu tidak bisa kamu maafkan karena kamu sebagai manusiawi begitu ya jadi kalau bisa kalau kalau memang kesalahan dia itu tidak bisa kamu maafkan ya lebih bagus dipulangkan saja kepada ibunya baik-baik begitu ya untuk apa kita pukul tidak ada guna yang ada kita sendiri nanti yang yang bertambah masalahnya begitu ya itu kan sudah termasuk KDRT apalagi kita pukul sampai berdarah-darah sampai lembam sampai hijau begitu ya jadi kalau bisa jangan seperti itu kaum lelaki ya itu namanya tidak gentleman kita sebagai lelaki gitu ya Nah jadi buat kaum lelaki-laki janganlah Anda pukul istri Anda kalau memang Anda sudah tidak sayang silahkan Anda pulangkan dia dengan baik-baik kepada orang tuanya ataupun kepada keluarganya seperti itu jangan main tangan kita sebagai lelaki itu nggak boleh main tangan dengan istri dosa itu sangat besar ya jangan dipukul nggak boleh nggak boleh kita seperti itu kalau kita pukul itu artinya kita apa ya apa ya tidak tegas alias kasar dengan dengan istri gitu ya mungkin setelah kita pukul nanti kita tiduri lagi dia itu sangat tidak ada harga diri kita sebagai lelaki begitu ya jadi jangan main pukul ingat itu jangan kalau kita sifat memukul itu itu sangat tidak baik untuk kesehatan begitu teman-teman ya jadi sayangilah istri Anda dengan sebaik mungkin lindungilah dia semampu mungkin gitu ya berikanlah nafkah dengan halal begitu ya jangan kasar jangan main mukul tidak boleh tidak boleh dipukul istri kalau memang dia itu berbuat salah dan kesalahan yang dia buat tidak bisa kamu maafkan lebih bagus dipulangkan saja ya ataupun marah-marah marah-marah biasa ajalah begitu nah tidak usah main tangan nggak boleh nggak boleh seperti itu sangat tidak boleh ya ini pesan buat kaum laki-laki ya ini baik-baik saya sampaikan saya tidak kasar ya jadi sebelum saya ngomong kasar ya perbaikilah terlebih dahulu hubungan diantara kalian begitu ya saya pun orangnya ngomong juga kasar tapi kalau sama anak istri saya lembut nggak boleh kita seperti itu kita kasar sama orang boleh gitu ya kalau memang misalnya kita mau kasar tapi sama orang jangan sama istri sama anak sendiri nggak boleh apalagi kita pukul sampai berdarah-darah sampai lembam dia nggak boleh seperti itu itu ingat buat kaum lelaki kalau anda memukul istri berarti anda ini bukan bukan lelaki anda bencong karena kalau kita laki-laki itu sesama lelaki bukan sama istri apa yang kita pukul istri memang dia kaum lemah ya kan manusia lemah dia lemah-lemah kita masih lebih lemah dia daripada kita untuk apa kita pukul coba jadi nggak boleh seperti itu ini udahlah kamu tidak bertanggung jawab bahkan anda pukul lagi dia itu nggak boleh kalau memang kita merasa lagi tidak mampu untuk bertanggung jawab ya udah diemkan aja kerja aja apa yang bisa kita kerjakan ngapain mukul-mukul begitu dia nggak boleh seperti itu kita kasar boleh tapi sama orang lain sesama lelaki bukan bukan sama istri kita kasar istri itu butuh perhatian butuh perlindungan bukan kita takut-takutkan dia itu salah nggak boleh kita memperlakukan istri seperti itu harus kita sayangi dia sebaik mungkin itu ingat buat kaum lelaki jangan main kasar kepada istri ya ingat nggak boleh kita seperti itu cus Sz cards number orang-orang orang